Hai selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot semoga semua teman-teman dalam keadaan baik-baik saja Ini pembacaan untuk energi cinta dia, dia orang yang dealing dengan kamu, dia orang yang kamu fikirkan, dia suami, dia istri, dia pasangan kamu, dia orang yang kamu stalking, dia bersodiak Virgo, Sun Moon, dan Rising Kalau kebetulan zodiak kamu Virgo, atau kamu ngerasa energinya cocok ke kamu, maka itu bisa saja terjadi, karena ini pembacaan energi general, namun yang utama saya tarik adalah energi eksternal Energi seseorang yang terhubung dengan kamu yang zodiaknya Virgo, sudah paham ya? Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Jadi kalau ada yang masih nanya ya, di komentar, ini energinya siapa? Kak, tolong kamu yang paham dijawab ya Karena itu bagi saya energi negatif Ya, karena saya sudah bilang, tonton video ini dari awal sampai akhir disimak Oke, untuk teman-teman yang sudah paham, dengan tema pembacaan ini, semoga ini bermanfaat ya Oke Yang baru bergabung, terima kasih Jika kamu subscribe dan notice, terima kasih juga Comment, like, dan share-nya Yang pertama disini saya akan lihat moodnya Virgo Situasi hatinya Dia, Virgo Jadi ini adalah energi eksternal ya teman-teman Untuk kamu yang sudah awakening, menyadari Bahwa tidak semuanya Hubungan percintaan ini kamu yang benarnya Tapi ada peran dia di dalam kehidupan kamu Maka kamu pasti mudah untuk mencermati dan menyimak apa yang saya sampaikan Dia, Virgo disini ada komplasensi dan release Oke Komplasensi ini energi yang saya rasakan Sebenarnya sudah mencapai keinginannya Sudah mendapatkan apa yang dia inginkan Tapi entah kenapa dia merasa sedih Mungkin ada situasi dia yang Merasa tidak bisa banyak berbuat ya Jadi itu yang menjadi kesedihannya Dengan release Oke, ini sepertinya Ada intuisi saya yang berbicara Dia, Virgo ini mungkin sudah punya pasangan Tapi Ada perasaan terdalamnya yang saat ini Mulai tenggelam Mulai dalam perasaannya kepada kamu Atau terbolak-balik Kamu adalah pasangannya dia Jadi di wujudnya dia Dia tunjukkan bahwa dia itu baik-baik aja Tapi perasaan di dalam hatinya ini sedih banget Ngerasa takut ditinggal Takut dilepaskan Takut tidak diperdulikan Belum siap untuk melepas Oke Apa yang dia Virgo fikirkan Apa yang dia Virgo rasakan Dan pesan alam bawah sadarnya Dia, Virgo, Sanon, dan Raising Ini untuk sesi kedua ya teman-teman Sesi kedua di bulan Juni 2021 Sesi pertama sudah saya share Silahkan ditonton ulang Karena itu masih berlaku ya Ya, benar kan sih Three of Cups Three of Cups Terparti relation Page of Cups The Moon Terparti dalam rahasia Ada Ten of Wands Sangat membebani kehidupannya Ten of Pentacles Dan Nine of Swords Oke, dia Virgo saat ini dengan Three of Cups Mungkin dia ini Ya, laki-laki atau perempuan ya Feminine atau maskulin Sepertinya dia berada dalam Pembagian hati ya Hubungan third party relation Yang dia rasakan Dua-duanya itu dia sayang Dua-duanya itu dia gak mau lepasin Oke Dia ngerasa sempurna Hidupnya dengan kehadiran kamu Dan kehadiran orang yang bersama dengan dia Tapi di masa sebelumnya juga Dia sudah merasa Oke, maaf Tadi ada gangguan teman-teman Nah, dia merasa terganggu Dengan beban ini Jujur, dia terbebani Kenapa Sebenarnya bukan Kamu atau orang yang bersama dengan dia Yang membebani Tapi perasaan dia sendiri Kesedihan dia sendiri Yang membebani dirinya Karena disini ada demun Kebohongan yang dia ciptakan Hubungan skandal yang dia ciptakan Membebani Tidak ada hubungan skandal itu Yang benar-benar membahagiakan Apapun yang tertutup Pasti akan ngerasa pengap Akan ngerasa ngap gitu ya Akan ngerasa gak enak Karena tidak bebas berekspresi Oke Nah Alam bawah sadarnya disini Ten of Pentacles Dia ngerasa mampu Dia ngerasa mampu Dari sisi keuangan Finansial Dan dia juga merasa Dengan adanya Three of Cups Dia mencapai kesempurnaan Dalam hidup Tapi Kesempurnaan yang dia pikirkan Ternyata hanya Kesempurnaan duniawi Ada hal-hal yang membuat Dia disini sedih Saya merasakan ini adalah Bagian spiritnya Yang bersedih Kalau fisiknya bahagia Menjalani situasi ini Ya paling ada Beban di pundak ya Beban tanggung jawab Oke Nah ada Pesok Cups Yang menghalangi Jadi disini Saya merasakan Dia juga tahu Kalau kamu disini Sebagai terpartinya Dia merasakan Kamu juga Masih Berharap Agar tetap bersama dengan dia Atau mendapatkan tanggung jawab Dari dia Jadi Itu yang membuat dia Kasihan Melepas kamu Karena dia lihat Kamu belum mandiri Ya Dengan Page of Cups ini Juga berbicara Dia Virgo ini Terkait Atau berhubungan Dengan seseorang Yang usianya Lebih muda Ada Nine of Swap Ini sudah lama terjadi Dan berulang-ulang Maaf Mungkin bukan kamu aja Disini sebagai terpartinya Dulu juga pernah ada Putus Ada lagi Putus Dan kemudian kamu Ya Jadi ada situasi Yang memang sering Terjadi dalam kehidupannya Dia merasa Kenapa gak bisa lepas Dari terparti Kenapa dia selalu Terhubung dengan terparti Ya Karena dia memang Membutuhkan itu Disini Oke Kita lihat di dalam Tentu saja Ini tidak cocok Untuk semua Sekali lagi Saya katakan Ya teman-teman Pesan alam bawah Sadarnya dia Virgo Sun Moon Dan Rising Six of Pentacles Nyata Disini Kelihatan Emang dia Membagi Hati Membagi tanggung jawab Juga Temperance Coba untuk Seimbang Stabil Dan Pasio Fonz Komunikasi Diam-diam Komunikasi Melalui media Ya saling bisik-bisik Pasio Fonz ini Oke Jadi dia memang Jadi dia memang Jadi dia memang di dalam hatinya Masih separuh Sayang ke kamu Separuhnya lagi Sayang ke Yang sama Dengan dia Sebelum ketemu Sama kamu ya Jadi harus Stabil Harus seimbang Dia mencoba untuk Dia berusaha Menjadi sosok yang Kalian inginkan Kamu Dan Yang lain Di dalam kehidupannya Pesan alam bawah Sadarnya dia Virgo Samudan Raising Dia Virgo Love Love Endurance Love Doesn't Give up Or Lose Faith Love Is Hopeful And Withstands Every Situation Oke Satu kartu lagi Kartu Love Kesan alam bawah Sadar Virgo Samudan Raising Evolution You realize That Obstacles Are Merely Lesson On Your Path To Love Oke Pesan alam bawah Sadarnya Disini ya Love Endurance Cinta Yang Bertahan Tapi disini Memang Sebuah Kapal Yang Dihantam Ombak Badai Tapi Memilih Untuk Bertahan Karena Bagaimana Lagi Sudah Berada Di sebuah Kapal Yang Berada Di tengah Lautan Mau Kabur Juga Kemana Artinya Disini Sudah Terjadi Semuanya Sudah Takdir Ditempatkan Disini Di dalam Hubungan Ini Oke Pesannya Disini Alam bawah Sadarnya Mengatakan Cinta Tidak Menyerah Cinta Tidak Kehilangan Kepercayaan Cinta Itu Penuh Harapan Dan Bertahan Dalam Setiap Situasi Jadi Saya Berharap Kamu Tidak Menyerah Dan Kamu Tetaplah Percaya Kepada Saya Tetaplah Berharap Kepada Saya Tetaplah Berharap Yang Baik Baik Agar Saya Tetap Bertahan Dalam Setiap Situasi Kamu Oke Dan Disini Evolusi Saya Menyadari Bahwa Rintangan Hanyalah Pelajaran Di jalan Kita Menuju Cinta Oke Ya Oke Jadi disini Memang Terlihat ya Di dalam Hubungan Terparti Ini Dia Tetap Ingin Bertahan Walau Disini Dia Juga Terbebani Dengan Situasi Tanggung Jawabnya Biaya Hidup Kemudian Perasaannya Yang Terbagi Dua Kemudian Dia Juga Harus Bersikap Adil Disini Sehingga Tidak Dipungkiri Dia Memang Menanggung Ini Sendiri Demi Dua Hati Yang Dia Pertahankan Dua Hati Yang Dia Perjuangkan Dengan Rilis Disini Dia Tidak Siap Melepas Belum Siap Untuk Ditinggalkan Juga Belum Siap Hubungan Berakhir Baik Saya Fikir Cukup Sampai Disini Untuk Pembacaan Energi Cinta Dia Virgo Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Kalau Sampai Kemenin Ini Kamu Tidak Faham Juga Artinya Ini Bukan Bacaan Untuk Kamu Tidak Bisa Kamu Serap Dan Coba Kamu Tonton Video Pembacaan Couple Dan Single Itu Lebih Simple Untuk Difahami Jadi Pelan Pelan Saja Jangan Memaksakan Diri Oke Untuk Teman Teman Yang Ingin Dibacakan Lebih Dalam Energi Kamu Dan Energi Dia Yang Dicocokkan Dengan Energi Personal Silahkan Hubungi Saya Di Deskripsi Ada Contact Whatsapp Dan Telegram Silahkan Kamu Pertanyakan Advise Apa Yang Kamu Butuhkan Apakah Personal Reading Ataukah Pendampingan Spiritual Jangan Lupa Di Like Comment Share Video Ini Share Ke Teman Teman Kamu Share Ke Media Sosial Kamu Terima Kasih Untuk Semuanya Teman Teman Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Salam Hangat Penuh Cinta Bye